Intro Dengan susah payah, Persib Bandung akhirnya memutus puasa kemenangan 3 poin dibawa pulang dari markas PCS Marang di Stadion Jatidiri pada minggu malam kemarin Tunggulan 2-1 didapat berkat 2 gol dari penalti Mark Antony Klopp Serta lawan hanya bermain dengan 9 pemain Bojanodak mengakui bahwa absennya sejumlah pilar membuat permainan timnya tidak seperti biasanya Pada laga kemarin malam David Dasilva, Jiro Alves, Deddy Kusnanda, Beckham Putra Nugraha, Iputu Gede, Roby Darwis dan juga Teja Paku Alam absen dengan alasan yang beragam Namun dengan skuad yang ada timnya mampu bermain dengan solid dan memimpin lebih dulu pada menik ke-24 Setelah itu Lurfi Kamal di kartu merah dan membuat Persib Bandung unggul jumlah pemain Tetapi malah pertahanan kecolongan oleh Gali Fretas di awal babak kedua Dia lalu memasukkan pemain menyerang dengan kaki yang lebih segar seperti nama Arsan Makarin dan juga Rian Kurnia Pergerakan mereka cukup merepotkan dan hasilnya satu kartu merah lawan didapat Adi Satrio akibat menerjang Arsan Makarin Rian juga dilanggar pada menik ke-90 hingga wasit memberikan penalti kedua bagi Persib Bandung Kami bertanding tanpa pemain inti Jadi tentunya begitu terasa absennya mereka Terutama tidak adanya dua striker, Ciro dan David Dasilva Kami juga kehilangan Beckham Lalu kami tidak bisa memainkan Kapten Deddy Beckham dan Putu karena sangsi Jadi tentunya itu berpengaruh Tetapi pada akhirnya kami tetap bermain dengan baik dan bisa mencidak gol Tapi di babak kedua Meski kami unggul jumlah pemain Dan paham mereka mempunyai tiga pemain berbahaya Tapi kami membiarkan mereka untuk melepaskan tendangan yang mana itu berbahaya Setelah itu dengan keunggulan jumlah pemain Kami coba maksimalkan kedua flank Dan kemampuan individual dari pemain muda yang dimasukkan Saya merasa mereka melakukan tugas yang baik Kami lebih menekan untuk mencidak gol kedua dan mendapat penalti kedua Jelas Bojan Hoda Seperti diketahui kemenangan Persibandung atas PSC Semarang Lahir dari dua gol yang dicetak oleh Mark Antony Klock Keduanya dihasilkan gelandang naturalisasi ini melalui titik putih Penalti pertama datang di menik ke-24 setelah Daisuke Sato dilanggar Gali Fretas dalam kotak terlarang Satu eksekusi lainnya dilakukan di injury time Usairian Kurnia dijegal Fredian Wahyu Sepakannya mampu mengecoh penjaga gawang dan membawa Persibandung mendapatkan tiga poin Meski kedua gol lahir dari titik putih Tetapi Bojan Hoda tidak memperdulikannya Menurutnya gol yang tercipta tetap bernilai sama Bagaimanapun prosesnya Karena itu dia tetap senang karena tim menang meski semua gol dari titik putih Sebab tidak dipungkiri bahwa Persibandung punya masalah mengenai efisiensi serangan di beberapa laga terakhir Hanya saja dia tidak menampik bahwa masih ada catatan evaluasi terkait penyerangan timnya Pemen dianggap masih banyak membuang peluang dan perlu mengasal lagi penyelesaian akhir Ditambah dua penyerang andalan Cira Alves dan David Dasilva tidak bermain Hal itulah yang menjadi fokus latihan jelang laga berikutnya kontra Rans Nusantara Siapa yang peduli? Tiga poin tetaplah tiga poin Baik itu dari penalti atau bukan penalti Dalam tiga laga terakhir Kami melepaskan 45 tembakan Tapi hanya bisa mencetak dua gol Jadi meski sekarang gol datang dari penalti Itu bukan masalah Gol tetaplah gol Saya senang dengan rehan tiga poin ini Tapi masih belum sepenuhnya puat Karena kami belum cukup tajam Jelas Bojanhodak Sementara itu Ezra Walian menyebut tim bekerja keras untuk bisa menukuk tuan rumah PSY Semarang Menurutnya seluruh elemen di tim berjuang maksimal untuk kemenangan ini Penantian setelah dalam tiga laga sejak diasuh Bojanhodak selalu gagal menang akhirnya terbayarkan Meski tertati-tati melawan sembilan pemain lawan tetapi tiga poin bisa didapat Sang penyerang pun mengungkapkan kunci dari kemenangan ini adalah rasa saling percaya Walaupun sejumlah pemain kunci absen tetapi semua tetap percaya satu sama lain Dua gol dari Mark Antony Klok dari titik penalti pun menjadi pembeda karena hanya bisa dibalas satu gol dari Gallifreda Setiap tim dan setiap pemain bekerja keras sekali Kita di pertandingan lalu juga sudah bermain bagus Tapi dari hasil tidak bagus Hari ini kami percaya setiap orang di tim Pemain percaya coach Dan coach juga bicara bahwa kami bisa bermain bagus Dan hasil harus didapat Hari ini kami akhirnya ambil tiga poin Jelos Ezra Walian Seperti diketahui memasuki menit-menit akhir babak pertama duel antara PSG Semarang kontra Persibandung Pada lanjutan Liga 1 2023 pekan ke-9 sempat memanah Insiden dorong-mendorong antar pemain PSG Semarang dengan Persibandung pun sempat terjadi di pinggir lapangan Hal ini bermula ketika muncul pelanggaran yang diawali oleh salah seorang pemain PSG Semarang Ke pemain Persibandung yakni Mark Antone Klopp di garis pinggir lapangan Gelandang Persibandung Mark Antone Klopp terjatuh Namun pemain depan PSG Semarang Gallifreda Justru melakukan aksi tidak terpuji Ya, Gallifreda menendang botol yang berada di pinggir lapangan tepat berada di bench pemain Persibandung Yang juga tidak jauh dari Mark Antone Klopp Aksi tidak simpati Gallifreda ini kemudian memantik reaksi dari pemain Persibandung lainnya Pada akhirnya terjadilah insiden kericuhan yang menyebabkan antar pemain saling dorong Melihat situasi ini, Wasid yang memimpin lagam mencoba menenangkan Wasid juga beberapa kali terpantau menjalin komunikasi lewat perangkat yang digunakan dengan para asistennya Bukannya mengeluarkan kartu, Wasid hanya memberikan drop ball Keputusan Wasid ini pun dipertanyakan termasuk bagi komentator siaran langsung PSG Semarang kontra Persibandung Jika Wasid bertindak tegas, bisa saja Gallifreda diganjar kartu kuning kedua dan berbuah kartu merah Sebab Gallifreda sudah diganjar kartu kuning pertama saat menik ke-28 yang berbuah penalti untuk Persibandung Di sisi lain pelatih PSG Semarang, Gilbert Agius mengaku pertandingan melawan Persibandung terasa sangat sulit Meski bisa mengimbangi Dua kartu merah membuat Laskar May Sajunar menyerah saat pulit panjang dibunyikan Ia menyebut insiden penalti membuat anak asuhannya kalah dari Persibandung Sangat sulit untuk berbicara soal pertandingan Saya bangga kepada pemain Mereka mencoba bermain dengan sepenuh hati Meski hasil tidak bagus Ada beberapa insiden kami kena penalti yang membuat kami kalah Kami tetap memainkan pertandingan meski kehilangan dua pemain sampai akhir pertandingan Jelas Agius Sementara itu pemain belakang PSG Semarang, Lukas Gama menyebut dirinya telah bekerja keras hingga menit akhir Namun demikian yang menyebut kehilangan pemain akibat diustirwasit membuat konsentrasi pemain di lapangan Buyan Pertandingan antara PSG Semarang kontra Persibandung pada pakan kesembilan Liga 1 2023 Yang digelar di Stadion Jatidiri pada minggu malam kemarin Sempat diwarnai kericuhan supporter Kericuhan terjadi diduga dipicu kekesalan supporter PSG Semarang Atas sejumlah pendukung Persibandung yang meluapkan euforia berlebihan di stadion Kericuhan pertama terjadi ketika gawang PSG Semarang yang dikawal Adi Satrio Kebobolan pada menik ke-23 Sejumlah supporter tamu yang berada di tribun timur sektor utara Bagian bawah Terlibat keributan dengan oknum supporter PSG Semarang yang berada di atasnya Mereka saling lempar botol mineral hingga serbuk tepuk Beruntung keributan supporter pendukung antara kedua tim cepat diredakan Namun kericuhan kembali pecah pasca pertandingan selesai untuk kemenangan Persibandung 1-2 Kali ini keributan terjadi di tribun barat sektor selatan Sejumlah bobotol menjadi sasaran amok oknum supporter PSG Semarang Mereka menjadi bulan-bulana Bahkan ada yang terpelanting hingga terjatuh dari tribun Dari informasi yang dihimpun belasan supporter tamu mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medik Sementara hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Sekitar 200-an supporter Persibandung masih tertahan di Stadion Jatidiri Mereka masih dalam penjagaan aparat keamanan guna mengantisipasi amukan supporter Mereka masih dalam penjagaan guna mengantisipasi amat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!